KABAR TERKINI Kronologi sebuah kecelakaan Ahmad Dhani ditabrak truk hingga meninggal dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inailaihi wa inalilahi rojiun Kematian bisa datang dimana saja dan kapan saja Entah itu sedang di jalan, makan, tidur Bahkan ketika sedang melaksanakan ibadah juga saat beraktifitas Amin ya robal alamin Namun jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya Supaya sahabat tak ketinggalan kabar terbaru Jika sudah mari simak videonya hingga akhir Biar tak terjadi kesalahpahaman Dikutip kerabat selop dari berita jatim.com Kecelakaan maut terjadi di jalan raya Randuatang Kecamatan Kudu, Jombang, Jawa Timur Ahmad Dhani, pemuda berusia 18 tahun Awal mula kecelakaan itu ketika korban tengah mengendarai sepeda motor Honda CB150R Dengan bernomor polisi S6-591F pelajar SMK asal desa Ketapang Kuning Kecamatan Musikan, Jombang ini berjalan dari timur ke barat Saat di jalan raya desa Randuatang Keadaan kondisi jalan agak menikung Yang diketahui dikarenakan kecepatan motor tersebut terlalu tinggi Hingga pengendara oleng dan terjatuh tersungkur ke asfal Tragisnya, saat itu truk kout diesel Bernopol W8-1-3-2H melintas dari arah berlawanan Kendaraan tersebut kemudian menabrak dan menggilas tubuh korban tersebut Korban termasuk pelajar SMK, dirinya kemudian dibawa ke puskem semas terdekat Namun, nyawa korban gagal untuk diselamatkan Faktor yang mempengaruhi kecelakaan Korban memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi Pengendara motor meninggal, sedangkan sopir truk selamat Katakan itlaka saat lantas Polres Jombang Ibtu Sulaiman Diketahui saat itu Karena jarak sudah dekat pengemudi truk Muhammad Eko Budi Santoso 37 tahun, warga desa Kepadangan, kecamatan Tulangan Sidoarjo, tak bisa menguasai keadaan truk tersebut Terima kasih banyak atas menonton videonya Jangan lupa subscribe, like dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya